Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Trias Niko Saputra Dengan name 1901-530141 Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan atau memperlihatkan Sedikit mengenai aplikasi ataupun coding yang sudah saya buat Tentang aplikasi IRS Oke, dalam aplikasi yang sudah saya buat ini Ada 3 tahapan yang sudah saya selesaikan Yaitu tokenizing, kemudian ada filtering Dan yang terakhir ada stemming Untuk kode pemrogramannya sendiri Saya menggunakan PHP Untuk penulisannya Jadi, disini saya membuat beberapa file ya Ada index, kemudian function, tala stop word Terus ada function stemming Ini ada koneksi .php Untuk koneksinya belum saya gunakan Karena saya belum menggunakan database Jadi, memang untuk kalimat yang lebih dari satu Belum selesai untuk programnya Jadi, disini kalimat awalnya Saya baru menggunakan satu kalimat Ini ya Tertulis seperti ini Seperti yang ada di screennya Nah, disitu Huruf besar kecilnya Dia belum beraturan Dan juga masih ada Koma Ada karakter khusus Terus ada juga number Jadi, untuk proses tokenizingnya Pertama Saya harus menghilangkan Angka Dan juga mengecilkan Serta karakter khususnya dihilangkan Jadi, ini ya Pertama ada dolar kalimat Kemudian disitu dia Dikecilkan terlebih dahulu Pakai str to lower Terus dihilangkan karakter khususnya Menggunakan Regular expression Nah, setelah itu Setelah dia selesai Ini dia di echo Hasilnya seperti ini Terus, langkah berikutnya Lanjut ke remove angka Disini masih sama Dia menggunakan regular expression Kalimatnya Dia mengambil dari mana Dari kalimat yang sudah Dihilangkan karakternya Ini hasil akhir Kalimat yang Sudah dihilangkan Angka serta Karakter khususnya Nah, hasil akhirnya Setelah di looping Dia masuk ke dalam tabel Seperti ini Jadi, ada 24 suku kata disitu Langkah berikutnya Dilanjutkan dengan Filtering Nah, untuk filtering Dia membandingkan Dua kalimat Yang pertama itu Kalimat bawaan ini Hasil tokenisasinya Atau tokenizingnya Dengan kalimat yang ada Di tala stopword Nah, tala stopwordnya Saya mengambil dari Function tala stopword Disini dia ada Dollar Tala underscore stopword Isinya kalimat-kalimat Dalam tabel tala Nah, disitu Dia dibandingkan Di kalimat bawaannya Yang hasil tokenisasi Dia ada 24 Sedangkan yang dari Tala stopwordnya Ada kurang lebih 700an suku kata Nah, jadi kalau Nanti di kalimat Yang tokenisasi Itu bertemu dengan kalimat Yang ada di tabel Stopword talanya Maka dia akan dihilangkan Di awal Hasil tokenisasi Itu ada 24 Suku kata Tadi Ini 24 Kemudian setelah Di filtering Dia Hasil akhirnya Tinggal 19 Suku kata Nah, disini Filteringnya Saya menggunakan Array div Terus terakhir Langkah ketiga Itu ada Stemming Stemming Disini Mengubah Kalimat-kalimat Yang Awalnya itu Belum Menggunakan Kata dasar Menjadi kalimat Yang Tinggal Kata dasarnya Nah, di Stemmingnya Saya menggunakan Library tambahan Namanya Sastra Wijawi Teman-teman bisa Cari aja di GitHub Namanya Sastra Wijawi Nah, disitu Saya panggil Library-nya Disini Function Stemming.php Terus Dia Membutuhkan Parameter Atau Argumen Berupa Katanya Katanya Itu Mengambil Dari Disini Mengambil Dari Kalimat Hasil filteringnya Jadi Hasil akhirnya Seperti ini Yang Membedakan Dengan filtering Apa Ini Kalau kita Lihat Di bagian Kalimat Kelima Pengelolaan Terus Di Kelima Yang hasil Steaming Dia Berbeda Jadi Awalnya Pengelolaan Disitu Bukan Merupakan Kata Dasar Pengelolaan Itu Kata Dasarnya Kan Kelola Nah, ini Dia Dirubah Terus Ada Juga Yang Dinaikan Nomor 14 Ini Dia Jadi Naik Oke, mungkin Sekian Untuk Hasil Aplikasi Yang Bisa Saya Paparkan Kurang Lebihnya Mohon maaf Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai